Intro Kelenteng ini memiliki bangunan yang unik dan megah Saat ini, Kelenteng Bwensanbio lebih dikenal dengan Vihara Nimala Vihara Nimala mempunyai bangunan berbentuk persegi panjang Dan bangunan ini berdiri di luas tanah 1650 meter persegi Tempat sembahyang umat Buddha dan Kongwucu ini Adalah Vihara tertua dan sekaligus salah satu terbesar di Tanggerang Sejarah mencatat, Vihara ini dibangun oleh seorang pedagang yang berasal dari Tionghoa, Lim Tau Kuen Kami meriah juga sih, daripada tahun kemarin sebenarnya lebih meriah tahun ini Kita keluarga sih ya seperti tanggal kemarin sih Paling kalau malam di tempat ya kita kaya makan bersama Paling hari paginya sih ya kayak kita sembahyang aja Oh, bila selama ini lah Ada seribu lampion di Kelenteng Bwensanbio Tanggerang, Banten ini Di setiap lampion yang terpasang sejak tahun 2012 ini Tergantung sebuah papan nama Mereka adalah umat yang menyumbangkan sedekah dengan membeli lampion Ide mengumpulkan sedekah jual lampion bukan dilaksanakan tahun ini saja Saat dicetuskan tahun 2002, Vihara berhasil menjual 550 buah lampion Terima kasih telah menonton! Seperti ya sembahyang menyambut tahun baru Malam jam 12-an gitu Terus sembahyang sama Tuhan, Dewa Dewi Sembah yang Caisenye gitu Semua mengharapkan lebih bagus Terus rezeki, berlimpah, kesehatan Semua yang kebaik dah Yang lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya itu harapan kita semua Jadi kan dari tadi pagi aku udah mengunjungi dua penteng nih Yang di Biosentek, Bio Boentek sama yang di sini Itu ramai banget Jadi kayak orang-orang ampusias buat lihat-lihat Buat sembahyang juga Mereka sangat kusuh Ini once of their life Satu tahun sekali gitu kan Jadi kayak mereka menjelen-jelen sama Terus kusuh juga Terus mungkin ada di luar sana Ada temen-temen yang ribut Tapi mereka tetap menjaga kekusuhannya di alam Sebarangnya bagus deh kayaknya Aku kan baru tau kali Jadi liatnya tuh excited Kayak gini ya ternyata Gitu kan, rame Terus kayak, menarik gitu kan kok Ada teman-teman ini Aku baru tau kan temannya juga ada Terus ya gitu sih Tempat wisata juga Tempat wisata juga Awalnya Bangunan sederhana yang dibangun patung dewa buni Hingga patung dirawat dengan bayi Vihara juga mempertahankan Berbagai tradisi leluhu Yang dianggap menguas filosofi Hubungan manusia dan Tuhan Hingga kini Vihara Bwesanwil tak berhenti Untuk menjaga kerupunan beragama